Hai desanya dadung latin Cireni enggak mas melaku masa hubungan maon melewati disana titulan sama Kang Manto temen-temen pulang dari apa pasar apa tadi pasar Bambang Likuro saya penasaran lihat desa Cirentu ya kayaknya ada ini kampung-kampungnya ya Mas Oga Cirentu kampung di desa Cirentu ini sama Kang Manto tadi apa saya apa udah jalan-jalan sih tadi sampai pasar muter-muter nih daerah kampungnya namanya Cirentu ini kampungnya kayak gini ini daerah pekerjaan dibantul ya temen-temen kita puter-puter daerah perkampungan jelajah kampung mungkin nanti ada temen-temen yang memang ngerantau kemudian warga Cirent ya ini gambaran kampungnya itu ada rumahnya rumahnya jarang-jarang yang bikin agak serem tuh pohon-pohon jatinya merangas lihat jadi pohon jati itu kalau kemarau dia akan merontok ya rontok apa rontok daunnya jadi kayaknya kayak kesannya angker gitu ya Nah ini desanya rata-rata sini bebatuan semua ini desanya ini jalanan desanya ya ini jadi kesannya itu angker ya temen-temen tuh karena pohon jatinya merangas dan memang awalnya kayaknya walaupun ini perkampungan juga kalau orangnya kesini awalnya perasa mistis ya temen-temennya ada rumah-rumahnya cuma masih apa lebar jarak antar rumah-rumah saya nggak bayangin ternyata di Pulau Jawa masih ada yang rumah yang halamannya luas kayak gini ya kalau itu saya akan ke semarin-marin di Cianjur teman-teman di Cianjur tuh kumpulnya kampungnya itu sempit-sempit walaupun tempatnya masih luas blok-blok di sini di Jawa salah satu daerah memang budayanya masih salah satu yang tertualah di Indonesia akan ya tapi memang sini perkembangan dan penduduknya itu lambat banyak warga sini sih kalau yang di Jogja kampung halaman saya itu nikahnya telat ya enggak tua terus anak-anak tuh kadang-kadang jarang sih oleh anak 12 beda sama yang kalau di Jawa Barat ya gitu Jawa Barat masih muda-muda nikah muda juga banyak disini pertumbuhan penduduknya ini agak lambat nah ini tempat yang bayangin temen-temen ini di Pulau Jawa ya salah satu daerah yang memang budayanya itu masih salah satu yang tertualah kalau yang tidak bisa nampungnya masih kayak gini ini angkongnya SD maksudnya panda ya sini kuburannya antik tuh teman-teman kuburannya orang Jawa kita terus nanti kuburannya daerah Ciren kampungnya itu kalau saya dulu di kampung halaman saya di Lampung Lampung Timur nih kondisi kayak gini ini sekitar suasananya sekitar tahun 85 tahun 90 Ronda Ciren nah ini masih ketemu ternyata kalau di Jogja masih ketemu nih ya temen-temen kalau kangen sama situasi tahun 80 tahun 90 itu masih ketemu nah situasinya waktu itu kayak gitu di kampung halaman saya di Lampung Timur tuh ngeuntung sama Kang Manto kayaknya udah betul lumayan hafal dia disini udah lumayan hafal muka-muka nggak tersesat saya nggak ngidupin map nih ini jelajah kampung temen-temen nanti temen-temen tuh ada yang rumahnya di daerah Ciren sini kebetulan kangen ini update ya update terbaru goyang jalan aja jelek temen-temen payungan luar lagi kita ini persawanya teman-teman udah mulai ada ini kalau sini rumahnya udah mulai modern tapi orang kampung sini ini anaknya ini kalau kemarau palawija ya jagung sama rumput rumput itu disini dijual ya topakan sapi satu pengketu bisa sampai 7.000 8.000 gitu tergantung pengketanya akan untuk gajah ya teman-teman nah setiap ada batas desa nih mereka pasti ada gapura kayak gini ya teman-teman itu ada pohon yang rangas besar tuh pohon randualas jadi disini setiap rata-rata kalau ada kuburan rata-rata ada pohon randualas ya temen-temen nggak tahu kenapa gitu kan dan itu saya rasain tuh tempat-tempat yang apa rasanya memang inget langker gitu karena kalau ada pohon randualas ya saya kurang tahu kenapa kalau di tiap kuburan di wilayah Bansul rata-rata ditanemin randualasnya pokoknya bisa sampai gede banget tapi memang beda sama randu randu itu kan yang ngasih rinkaku tuh temen-temen ripot nih 12 angkau kanan Oke manut terus mawan aja mancing ngopri pohon jolo jolo tengah numawan nah ini sama Kang Manto nih katanya dia hobinya jalan ya situasi pedesaan di Bantul ya daerah Ciren karena kita keluar kayaknya udah mulai ke jalan raya yang gede gitu manut Kang Manto nih kita kanan kirinya yang kalau temen-temen main ke daerah Bantul ini apa kebanyakan soto-soto ayam ya makanan khasnya itu ayam itu udah sampai Jalan Raya Jalan Raya Serandaan ya Jalan Raya Serandaan Bantul pamit ya temen-temen jangan lupa subscribe sama loncengnya biar dapat notifikasi kalau saya bikin video terbaru salam setiap uran salawasi dari saya Gumbi Janarko dari kota Bantul Yogyakarta selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.